Makanlah hidangan paling enak, berguklah minuman paling nikmat, berbaringlah di kasur yang terbaik, kenakanlah pakaian dengan bahan paling lembut, tapi mengabdilah kepada Allah sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim, dalam sebuah majelisnya, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, Mula-mula kamu harus bekerja dan mencari penghasilan agar kamu dapat makan darinya, sehingga imanmu menjadi kuat. Jika kamu selalu demikian, maka Allah SWT akan meningkatkanmu kepada derajat tawakal, kemudian dia akan memberimu makan tanpa sebab. Jika kamu telah merasakan makanan berupa tawakal, kamu tentu tidak akan musrik, dan kamu akan duduk saja di pintunya bertawakal dan yakin kepadanya. Aku tidak tahu, makanan dan minuman kecuali dari dua hal, ada kalanya dengan bekerja mengikuti syariat agama, dan ada kalanya dengan tawakal. Lalu beliau juga berkata, Bukanlah orang yang baik di antara kamu, orang yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar akhirat, atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia, sehingga engkau dapat memadukan keduanya, karena kehidupan dunia mengantarkanmu menuju kehidupan akhirat, dan janganlah kamu menjadi beban orang lain. Wahai orang yang di uji dengan masalah keluarga, hendaklah kamu bekerja untuk keluarga, tetapi hatimu mengharap karunia Tuhanmu. Bekerja adalah sunnah, meminta itu menunjukkan kelemahan. Wahai anakku, bersimpulah di depan takdirnya, baik dia menyempitkanmu atau melonggarkanmu, barang siapa pasrah kepada Allah, maka Allah akan menolongnya. Guru Agung Abawas juga pernah berkata, bahwa ada orang yang berkata, masuk torikoh itu untuk mencari kekayaan. Itu adalah benar, karena siapakah yang tidak mau kaya, hanya orang yang tidak waras, yang tidak mau kaya. Kita belajar torikoh untuk belajar mendekatkan dan membersamakan diri kepada yang maha kaya, yakni la ilaha illallah. Kalau sudah bersama la ilaha illallah, jangan takut, dan jangan sampai ada rasa takut. Juga diceritakan oleh pangersa Aba Awas, ketika ada seorang petani yang datang kepada Aba Anom untuk ditalkin. Maka, Aba Anom berkata, kita belajar torikot bukan berhenti mencangkul, malah harus semakin dalam mencangkulnya. Artinya, harus semakin giat dalam bekerja, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Aba Awas pernah berkata, kita ini bukan makhluk dunia, karena akan keakhirat. Kita juga bukan makhluk akhirat, karena kita masih di dunia. Oleh karenanya, jangan sampai mengejar dunia, melupakan akhirat. Dan sebaliknya, jangan mengejar akhirat, sampai melupakan dunia. Kita harus menjaga keseimbangan, sebab bila satu orang hilang keseimbangan, akan menghalangi 40 orang yang ingin belajar torikot. Selaras dengan ini, seorang tokoh tasawuf, Syekh Abu Hasan Asajeli, pernah berkata, makanlah hidangan paling enak, reguklah minuman paling nikmat, dan berbalinglah di kasur yang terbaik. Kenakanlah pakaian dengan bahan yang paling lembut, tapi mengabdilah kepada Allah sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.